Ya gue pernah sih motret dari jam 7 pagi, itu gue baru selesai jam 7 malem Karena fotografi tuh bukan cuman ngomongin soal Tiga-tiga fotografer, lighting lain-lain Tapi kadang kita juga harus memahinkan Psikologi ya? Psikologi ya? Afa, gak mau aku gendut Mereka selalu berpikir fotografer tuh bisa bikin mereka kurus Salah men Kalo mau lu ke desainer Hai, ini merupakan program dari Now Factory Yang sebelumnya sudah kita bikin rangkaian acaranya melalui program Dudu Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan tamu yang memang kita hadirkan untuk membahas tentang buku tahunan Sebelumnya yang belum kenal, kenalin saya Rizal Abdillah Saya co-founder dan juga creative director dari Now Factory Pada kesempatan kali ini saya akan mengundang orang-orang yang memang ada di industri buku tahunan dan juga bersama Now Factory Oke, please welcome Mas Feby dan juga Mas Sutan Boleh dibenerin dulu? Oh siapa Oke, mantap Nah, kali ini kita kedatangan 2 tamu Yang mungkin secara track record 4-5 tahun sudah ada di industri buku tahunan Mungkin kalo di Bandung misalnya buklet, kalo di luar daerah di Palembang namanya Alkena Beragam lah, buku kenangan, albama, macem-macem Nah, kali ini kita datangkan Mas Feby dan juga Mas Sutan Oke, pada saat ini kita akan coba buat bercerita tentang proses pemotetan buku tahunan Nah, bisa dibilang proses pemotetan buku tahunan itu tidak terlepas dari yang namanya proses pemotetan Nah, kita akan tanya bagaimana sih pengalaman Mas Feby, Mas Sutan Dan mungkin juga saya akan bercerita tentang pengalaman saya tentang pemotetan buku tahunan Akan lebih lanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Feby dan juga Mas Sutan Halo Bro, gimana? Sehat? Sehat Udah rapid kan, dua-duanya kan? Udah Udah, antigen ya Antigen ya, tusuk-tusuk ya Oke, kita saat ini lagi ada di Bandung Di studio Nawa Factory untuk tech ini Jadi, suasananya ada mungkin ada suara jangkrik ya kan? Ada suara yang cukup asri Tapi, semoga dinginnya suasana Bandung membuat kita hangat nih Tetep hangat nih dengan ngobrol-ngobrol nih Oke, dari Mas Sutan dulu kali ya? Aduh, dia dong Lebih senior ya Oke, lebih senior ya Mas Feby Oke Mas Feby itu ikut di Nawa Factory lebih kurang tuh dari tahun 2015 15 15, betul ya Pada saat itu pemotetan untuk SMA 103 113 Oh, 103 Jakarta 103 Jakarta Oke Kalau dari Mas Sutan, tahun berapa? Dua tahun lagi Dua tahun setelahnya 2016 16 ya Oke Nah, kalian kan lebih kurang udah hampir 4-5 tahun lah ya Mungkin ini periode ke... Nah, sebenernya apa sih pengalaman seru dalam proses pemotetan buku tahunan? Ini menurut kalian nih Karena kalian mungkin dalam satu tahunnya itu bisa pada tuh sesinya tuh Pokoknya Sabtu Minggu tuh bisa double-double sesi kan? Iya Itu ketika memang fotonya di Jakarta maupun di Bandung Sebenernya, kalau dari Mas Sutan sendiri Tapi pengalaman seru apa sih yang memang mungkin terbenak dari Mas Sutan yang kayak gue paling enak nih dan paling berkesan buat gue nih foto sekolah ini nih Mungkin boleh disebutin aja nama sekolahnya dan tahunnya mungkin Buat dulu nih Iya Kayak itu kenapa yang mau gue le Iya dong Jadi pengalaman tahun di 2019, 2018 atau 2017 Oke Pengalaman paling enak tiap minggu udah ke sawah Oke Ke Palembang Ke Palembang Setiap minggu, malam minggu di Palembang Oke Pokoknya tuh pagi berangkat, sore pulang Oke Itu senangnya Kalo dukanya adalah ketinggalan ke sawah Oke Lurus nyampe sana Gak mandi langsung motret Itu sudah di zaman pandemi kali ya Yang paling seru banget nih, yang paling seru banget adalah Kita foto di SMA Wah keren banget deh Pokoknya SMA-nya The base banget lah Anak ngorkai Anak ngorkai banget Oke Dateng nih ke lokasi Jadi motret itu besok hari minggu Mali minggu gue berangkat Ketemuan di rumah anaknya Meeting point di situ Oke Dulu kendaraan ya masih biasa aja lah ya Oke, kendaraan biasa aja ya Kendaraan masih biasa aja nih Kendaraan masih biasa aja Gak usah sebut merek Gak usah sebut merek ya Terus nyampe sana JPR juga kan Wah komplek-komplek yang Ketau lah rumah-rumah Eropa Oke, rumah-rumah Eropa ya Gede-gede Parah, gede-gede Terus nyampe sana parkir Dipikir mobil kayak tringer ya Ini nyampe ngomong makan Oke Paling jelek deh mungkin mobil Oke Nampes sana Markir bener nyampe lokasi Anaknya sih baik-baik banget lah Oke Minum makan semua di servis Singkat cerita udah pada ngumpul di sana Kita berangkat malem Kan bawa alat lendong ya Oke Kita sebetar alat lendong ada alat kamera lah Kerja kata Buatan foto Dan lain Kita bawa alat lendong kita Mereka ada satu anak nanya Kayak bilang, Kak Nanti tasnya ditaruh di mobil itu Oke Mobil itu tau mobil apa? Rubicon Oke Daihatsu Rubicon ya? Bukan Oh bukan lah ya Bukan ya Itu mobil belalang lah Keren banget deh Mobil impian lah Oke Gue belum pernah naik mobil begituan nih Seneng kan naik mobil Ya servisnya keren banget Tiki ini gue Dari ekspetasi gue udah bagus Extra ya? Wah parah, parah extra banget Masuk lah tas gue Tas gue udah masuk Dirapin sama mereka Oke Oke Gue agak menjauh Terus tiba-tiba Kok mobil Rubicon penuh ya? Oke Gue udah mulai ga enak tuh Wah gue naik mobil apa ya Kalian gue mobil gue sendiri kan? Oke Wah ketinggalan lah pas itu Oke Tas gue dimana gue nya dimana Singkat cerita mereka udah pada masuk Gue sama partner gue Itu sebet asisten gue Oke Udah diam aja berdua Akhirnya ada yang nyawakin Kak, naik mobil yang itu aja Ya oke lah gapapa Naik mobil yang lain Naik mobil Fortune Eh bukan, Pajero Eh mobil Fajero Yah kan naik Rubicon kan sedih juga ya Oke Pengen juga kan jalan jauh Dulu lokasinya di Tanjung Lesung Oke Kan tau lah Tanjung Lesung Jalan nya gimana kan? Singkat cerita Udah naik Mungkin masih Pengal malem Masih buka kaca kan Oke Mungkin ga dingin Suasana malem masih sejuk Terus ketiduran bangun Masih buka kaca Singkat cerita Ya udah gue Nampai sana Nampai lokasi tuh ga pake AC Ngep-ngepan deh Bukan di jalan 20 subuh Kena amin pagi Bukan besok paginya harus motret Ya itu rintangan yang paling hal duganya Tapi di lokasi Di vilanya Ya di servisi Cukup baik Oke Cukup baik Tapi Ekspetasi gue pas berangkat dikasih mobil Rubicon Kak kaca taruh sini ya Oke Berarti ekspetasinya udah naik Rubicon ya Naik Rubicon ya Kenyataannya Alatnya yang naik Rubicon Kenyataannya Alatnya Lenongnya Oke Itu kalo dari Mas Hutan Sekarang dari Mas Feby nih Pengalaman yang paling berkesan Dan pengalaman yang memang mungkin Cukup membenak Pengalaman motret buku tahunan Apa ya Kebanyakan sih Mas Jalan Ini kalo gue berkesan sih Di tahun pertama sih Tahun pertama ya Tahun pertama sih Karena disitu gue banyak belajar Ketemu banyak temen-temen baru ya kan Dari sekolah Kebetulan umurnya Waktu itu gak terlalu beda jauh kan Oke Pengalaman bukan buruk sih ya Ketakutan gue sih Sama kayak Sutan Naik mobil Waktu itu foto di Bandung Sekolanya tuh di Bekasi Sama tuh ada Rubiconnya juga Oke Ekspetasi sama kayak Sutan Oke Naik mobil mewah nih ya kan Ternyata enggak Gue naik Pajero juga Oke Diisi sama siswa juga tuh Ditaruh di belakang gue Mereka pada konvoy tuh Lewat Palimanan Palimanan baru buka Kebut-kebutan dong Ya emang gue gila sih naik mobil Tapi namanya dibonjengin ya di apa ya Disetirin kan 220 lah harinya Pajero 220 km per jam Kilometer per jam Dia tarik-tarikan tuh sama Mercy Ingat mati juga sih Ternyata ya kan Takut juga tuh gue disitu Mau negor Tapi gak enak Akhirnya gue coba tidur Tapi gak bisa tidur Oke Nah mungkin ini juga Jadi gambaran ya Mungkin 5-6 tahun yang lalu tuh Trend buku tahunan tuh Masih seperti itu ya Maksudnya trend Proses pemotoran buku tahunan itu Dijadikan Apa ya Momen dimana itu berlibur sebenernya Iya gak sih Di era-era itu tuh Momen berlibur Karena sebenernya Momen itu dijadikan mereka Ah nih yang terakhir nih Ataupun kayak Sebelum UN nih Foto gitu Padahal sebenernya Tujuan dari ataupun esensi Si pengotoran buku tahunan tuh Enggak Enggak Bukan tempatnya sebenernya Sebenernya kan Sebenernya bukan tempatnya Di satu sisi kalau tadi Pengalaman-pengalaman yang luar kota Terus juga apa Ngebut kutan di jalan Sebenernya kan itu adalah Resiko yang mungkin ditanggung Oleh siswanya masing-masing Ketika memang kita menuju Sebuah objek wisata Apalagi itu di luar kota ya Pasti kan membutuhkan waktu Cukup panjang gitu kan Kalau pengototannya misalkan di hari minggu Kita harus berangkatnya tuh malem Nah sedangkan Belum lagi Disana tuh ada faktor cuaca Entah itu hujan Ataupun beragam faktor lah Yang pasti kalian udah Ngeluangin waktu cukup panjang Terus juga kalian juga sudah Effort buat pergi ke sana Ngeluarin uang patungan Ya kan Dan sebenernya hasilnya Terkadang tuh ada juga siswa yang apes Iya gak sih? Apes dalam tanda kutip Mereka mungkin sesuatu Misalkan di gunung pancar Ataupun kayak di objek wisata Yang cukup di dataran tinggi lah ya Cuacanya pasti berubah Dan juga itu cepet banget Siang dikit hujan Nah disitu sih kita mencoba buat hadirkan Konsep-konsep buku tahunan yang memang Secara pencahayaan ya Secara pencahayaan itu Tidak tergantung Tidak apa ya Tidak terlalu tergantung oleh cahaya di luar Karena kita lebih prefer untuk Itu dilakukan di studio Seperti itu Karena pertama Lebih hemat biaya Terhindar dari biaya Apa terhindar dari resiko Yang tidak Tidak diinginkan Terus juga Preparation nya tuh udah Udah pasti gitu Misalkan kalian udah beli Di baju mahal Udah beli Udah makeup ya kan Udah catokan Tapi mukanya gak lepek Tetep keliatan full badan Kayak gitu Maksimal Oke Nah menurut kalian Sebagai fotografer nih Pernah gak sih Ada miskom nih Antara Apa Antara tim kreatif dan juga Tim yang memang Turun ke lapangan Untuk konsep Seperti kalau buat miskom Dari tim kreatif Gue itu jarang Cuman kebanyakan Miskom nya tuh Ke anak-anaknya Oke Nah ini mungkin bisa jadi Antara sebuah Panitia Dimana mereka harus bener-bener ngasih tau Ke temen-temennya Tentang konsep ataupun tema ini Supaya Lebih bagus lah ya fotonya Karena gue sering nemuin Temanya apa Atau konsepnya apa Wardrop atau pakaian mereka tuh berbeda Oke Kadang oke udah bagus nih Satu kelompok Udah kece-kece lah ya kan Ada temennya satu dateng Pake telana pendek Pake sendal jipit gitu kan Oke Gue udah bete banget gitu kan Mau gue suruh Ganti Udah makan waktu Kayak gitu-gitu sih Oke Kalau gak tambahin Koran abis ya Kayak gitu jadi kayak Jadi fotografer tuh Rulesnya banyak juga Jadi kita Jadi tim fotografer Perlokasi tuh gak Tabuta-buta banget Oke Tim kreatif itu Udah nge-briefingin kita Udah nge-briefing tema Dan lain-lain Tapi terkadang Dari panitianya juga Kurang di-sharing ke Temen-temen kelasannya Oke Jadi tema kalian apa? Aduh kak gak tau Kayak tadi Baju bisa Jumpang jumping Gak jelas gitu Jadi kendalanya adalah Ya kita jadi ekstra lebih kuat lagi Oke Jadi terkadang di lokasi Misalnya Kan kelompok udah ditentuin ya Sekilas mata Kan kita pasti Survei lokasi Survei spot Dan lain-lain Terkadang Ada kelompok yang jumpang jumping Oke Itu kita Kadang kita satuin Kita lombak lagi di hari-hari Jadi Apalagi kalo di outdoor Masih kan temen-temen nyewa tempat lah Atau apa Menjar waktu Menjar waktu Anak-anak perempuan tuh lebih niat Daripada anak laki-laki Kadang tuh suka Jomplang gitu Iya gak sih? Iya Kadang perempuannya tuh udah make up Wah rambutnya tuh udah Wah Dari ujung kaki Udah ujung pala udah mantep lah Betul Tapi kadang tuh ada temen yang memang Dateng Ya udah ya Seada aja lah ya Dan bahkan Jacket atau sepatunya tuh Tuker-tukeran yang sampe Beberapa kelompok Jacketnya kok sama Oke Betul Keseringat sih tas biasanya Tas, jacket iya Satu kelompok bisa tas sama semua Oke Nah Terlepas dari itu semua Sebenernya Ada gak sih perbedaan Tadi tuh yang tadi Mungkin 6 tahun lalu Atau 5 tahun lalu Dengan sekarang Dari sisi Apa? Dari sisi teknis Proses pemotetan Jelas berbeda banget sih Oke Jelas berbeda banget dari pasiennya juga Yang jelas sih pasti Umur kita nih semakin bertambah Oke Oke Nah umur mereka pasti kan Klien kita umurnya segitu sih Oke Betul Klien mereka umurnya segitu juga SMA-SMA Yang bikin berbeda lah Mungkin di 5 tahun yang lalu Atau 6 tahun yang lalu Kita masih sedikit satu frekuensi nih Oke Kita mau ngobrol Dateng ke lokasi bisa high Oke Nah sekarang nih Kitanya Fotografernya Yang harus downgrade Oke Kita harus masuk ke ruangannya mereka Oke Mereka tuh gak bisa Gabung ke circle-nya kita Oke Oke Itu sih Kendalanya repotnya disitu Sebagai fotografer Sebenernya jujur juga sih Kori bilang pelot gak pelot juga Oke Tapi Anak-anak Sekarang kan udah melemi Oke Tema kita begini nih Jujur Tadang fotografer Iya Kayak bahasa-bahasa baru Apaan tuh ya Oke Kira-kira kadang istilah-istilah apa tuh Yang sulit dipahami tuh Atau kayak Apa ya Kayak lu harus Harus gila itu Lu harus Mikir Tema kita begini loh Padahal kalau di garis besar Mungkin dalam Gendrik fotografinya sendiri ya Oke Mungkin X mood kali ya Seperti itu Jadi banyak istilah-istilah baru tuh Yang sebenernya Kita tuh Kalo istilah nama Ini kita kurang paham nih Iya Tapi kalo secara garis Besarnya jenis fotonya kemana Aranya kita tahu Oke Jadi banyak banget Perubahannya banyak istilah Yang sebenernya harus kita pelajarin Yaitulah Perubahan dari 6 tahun sampe yang sekarang tuh Jadi setiap motret Sekarang kita sesinggir di Google nih apa ya Oh WhatsAppnya samanya kayak Oke X mood Atau vintage Kayak gitu-gitu Itu penyebutannya aja sih Penyebutannya sih Oke Kalo dari kalian sendiri Sebenernya Trend yang tadinya foto di luar Sekarang kan kita lebih banyak Apalagi di masa pandemi kan Kita lebih banyak convert ke studio gitu Menurut kalian sendiri Secara teknis Fotografi Itu lebih sulit yang mana sih? Yang di outdoor Atau yang memang di studio? Yang di outdoor Atau yang memang di studio? Oke Kalo boleh jujur Lebih sulit di outdoor sih Oke Pertama efek cahaya Oke Matahari ya gue gak bisa ngelawan Matahari lah gitu kan Gue harus nyiapin lighting yang berbagai macam Supaya fotonya bagus Oke Gitu kan Nah kalo udah di studio Itu gue nge-set Jadi Maksudnya jadi lebih mudah kan Oke Gue tau dimana titik Jatuhnya cahaya Gue bisa ngatur itu semua Kayak gitu sih terus Ya lebih mudah yang sekarang sih Sebenernya lebih mudah studio lah Dari segi photographer Maupun dari segi client Menurut gue itu Oke Dan durasinya itu Kalo outdoor Ya gue pernah sih motret Dari jam 7 pagi Itu gue baru selesai jam 7 malem Oke Tau kenapa? Karena hujan Oke Gitu Itu sih dari gue Kalo dari gue Dulu gue pecerita foto outdoor Setelah ada sesi nawar outdoor Pasti gue yang sikap Oke Ternyata berjalan nawar tuh Bukannya Jadi kayak gini banyak temen-temen Data reference itu yang bagus-bagus banget di outdoor gitu kan Dan semua ekspetasi di outdoor Tapi Kalo di outdoor cuman fotonya cuma 1-2 orang Atau 1 kelopok 5-6 family group gitu aja yang sebentar Itu Rekomen sih Oke Tapi kalo buat kelasan yang bisa 35-40 orang 35-40 ya Kita di outdoor Itu menurut gue Buat sesi foto agak sulit gitu Oke Pertama Baik lagi tadi Mereka tuh sesi Jadi banyak banget temen-temen Client kita adalah Mereka foto jual adalah mereka main Oke Betul Asik sendiri Pengertiannya adalah mereka main Tapi disini konteksnya adalah kita kerja Kerjar foto gitu kan Nah disitu banyak Misalnya di outdoor Contoh lah mungkin Kalo di Bandung mungkin Di Lembang Atau Cikole gitu kan Kalo di Jakarta mungkin di Ancol Atau Taman Mini Atau di Kota Tua Mereka tuh kelayapan Oke Durasi pasti panjang Balik-balik buka udah pada lepek Iya betul Banyak banget kendala Yang belum lagi hujan Masalah cuaca gitu Jadi Setelah udah Banyak banget sesi di outdoor Akhirnya Dapet juga sesi di indoor Ternyata di indoor itu jauh lebih Lebih kondusif Kondusif ya Lebih kondusif Tapi Negatifnya adalah Sulitnya adalah kalo indoor Kalo dapet ruangannya tuh Jodinya tuh kecil banget Oke Waduh itu dalam Sebelum pandemic ya Jodinya tuh bisa numpuk Panas juga Oke Kurang asik, kurang lain-lain Tapi kalo dari segi Pencahayaan kayak gitu-gitu udah pasti Aman banget Oke 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 Sejauh ini Menurut kalian kalo kalian boleh sebutin Klien yang pernah dipoto sama kalian Itu yang paling seru tuh Sekolah mana Sebutin aja nama sekolahnya Kalo bisa sebutin nama angkatannya Sekolah gue lupa lagi Udah lama sih Udah lama ya Ya udah deket-deket ini deh Boleh deket-deket ini deh Kalo deket-deket ini Pas lagi di Bandung Yang seru ya SMA 3 SMA 3 Bandung ya Lalu temen-temen SMA 3 lagi tonton Oke Terus SMA 10 seru SMA 10 oke sih Yang kita lagi karab juga SMA 7 juga SMA 3 Kalo yang paling berkesan banget Waktu dulu kita Di tahun lalu Sebelum pandemi Sebelum pandemi ya Kita dapet Klien SMP Yang langsung dicurut tangan SMA ibu-ibu Oke ibu-ibu Iya betul Dikasih service Dikasih roti Dikasih nasi padang Dikasih Full Full Semua Pulang kita ke Jakarta nih Dibawain Oke Dibawain Dibawain oleh-oleh ya Dan gak satu jenis Dan gak satu jenis itu banyak ya Menurut gue Itu Enak banget sih Oke itu service yang sangat berkesan ya Berkesan Oke Seperti itu Oke Kalo dari Mas Feby Apa ya sekolahnya Sebelas Bandung sih Sebelas Bandung ya Padem banget Padem banget Sekolahnya ya Sekolahnya Oke Terus Kalo yang lama-lama sih Ih bak Kelamaan sih Lupa juga Oke Udah saking banyaknya sesi ya Jadi ya udah lupa nih Yang mana yang seru nih Oke Sebenernya kan dalam menjalankan tugas Kalian kan pria nih Ya kan Kalian pria Pasti juga kan gini Kadang kan juga yang kita foto adalah lawan jenis Bener gak sih? Entah memang Dia punya tampilan yang menarik Ataupun memang dia juga Apa Anaknya cukup friendly Biasanya Hal apa sih yang memang kalian lakukan nih? Kalo dia menarik ya? Iya Terutama cewek gitu Iya Cowok juga boleh kan menarik Iya Iya Betul Gue pernah ketemu juga sih kayak gitu Dia pasangan Cowok-cewek emang Emang serasi Ya buat gue Pasti Selain gue nyari portfolio Gue fotoin dia Terus Ya selainnya gue kirim Itu ya mungkin Karena mereka berdua menarik gitu Oke Begitu juga Ketika gue Ngeliat wanita Yang emang menarik Oke Bukan-bukan gimana-gimana ya Cuman Ya itu tadi gue nyari portfolio Sama buat kebutuhan Instagram juga kan Di Nawa Factory Tapi kalo menurut gue Ini agak cekta dikit kali ya Pengalaman sedikit Kalo ngomongin soal menarik-menarik nih Awal gabung di Nawa Factory ga nih Oke Menarik banget nih Oke Asik Waktu itu masih kuliah Oke Brewokan ya kan Mantap Iya Setahun Eh setahun Montet di Nawa Factory Ketemu sama yang Wah seger-seger lah Oke Iya Ya kan tadi dibilang Frekuensinya lebih jauh Oke Seger-seger Enak-enak Bicandain terus Tapi berjalanan waktu ya Sadar diri nih bukan Sadar diri adalah Bukan kita masih Modif frekuensi itu juga Tapi gak mati Disini gue kerja Oke Disini gue kerja Keprofesional Keprofesional fotonya Jadi Kalo dulu mungkin Contoh mau naf Misalnya ada kecaya sexy-sexy kan Kalo dulu mah Segini mah Cuekin aja Iya Atau perutnya keliatan Lupa cuek-cuek aja Kayak cuci mata lah Oke Kalo sekarang Coba boleh tutup gak Kayak gitu-gitu Tapi terkadang Mereka nya masih mau buka Itu beda cerita lah Mereka nya tetap mau Tapi Ya itu Kalo dulu Senang banget lah Mungkin followers jadi banyak Oke Kalo sekarang udah Ya udah lah Ada konten Ada materi Ada apa yang mau disikat Mau dipoto Oke Oke Maksudnya masa itu udah lewat Apa sih sebenernya Etika yang kalian jaga Ketika Kalian di proses pemerintahan Karena kan Gini Ada kadang Ada yang terkadang ya kan Ada yang memang mereka tuh Secara Secara tampilan ya Mereka tuh prepare Jadinya Jadi sesuatu yang menarik kan Tapi ada juga mereka yang memang gak prepare Dan kadang Biasanya Ada perempuan yang memang tuh punya pose-pose tertentu tuh Misalkan Contoh Kak pose andalan aku kanan Apalagi pada saat itu Prosesnya tuh proses pemerintahan berkelompok ya kan Harus ada yang duduk Harus ada yang berdiri Kan bagaimana caranya tuh harus Komposis itu harus diatur tuh Bagaimana sih sebenernya Misalkan kalian Ada klien yang memang minta retake Banyak lah misalkan gitu Sebenernya Siasat kalian gimana sih untuk menyiasati itu Karena kan kalian disini kerja kan Bukan Bukan Seru-seruan Bukan hunting Nah misalkan kayak Apa sih yang kalian lakukan Supaya Secara profesionalisme Mereka tetap menerima Dan juga Secara apa Biar Mereka nya juga secara komunikasi Buat ke mereka nya juga Nyaman gitu didengernya Kalau gue Ketemu misalnya satu kelompok Yang Ada cewek ada cowok Oke Pastikan yang dominan tuh adalah Cewek yang membuat foto Kayak gitu kan Jadi karena Teknis kerja kita lah Foto dulu Itu mereka review kan Oke Mereka review di monitor kita Biasanya Padahal udah bagus semua Oke Tapi cewek cuma gara-gara Gak belok lah Oke Kalau dibolong Kalau dibolong Salah senyum Salah senyum Apalagi sudah kak gendut kak Padahal itu udah Padahal memang gendut Padahal memang gendut Ya kan Kamu mau gurus mau kak Ya kamu diet Nah Komunikasinya adalah Biar mereka Biar Kan kadang Kendalanya adalah Kelompok yang belakang jadi Terlambat ya Yang mengakibatkan Jadi bete Oke Komunikasinya langsung ke panitia Jadi sebelum Kita menaikin foto Kita selalu dekatkan dengan panitia Atau PC kelasnya Jadi yang Kita briefing sih di awal Yang kita ngomongin Yang Mengkomunikasikan itu adalah panitia Kalau kita mengkomunikasikan adalah Ih kok fotografernya Judes Judes Ngatur banget sih Kayak gitu kan Itu yang kita hindari Padahal kan disini Kita hanya mengejar konten yang bagus Terkadang kayak gini Yang banyak banget temen-temen tuh Kurang pede dengan Dengan dirinya Dengan dirinya ya Kayak gitu Padahal kan Kalau foto kan Banyak juga sih yang bilang Tergantung fotografernya Mungkin Ya kita juga gak tau ya Sudut pandang fotografer Dengan sudut pandang mereka sendiri Kan kadang berbeda Tapi Jadi Komunikasinya adalah Kita melalui badan panitia Oke Kita sih kayak gitu Gak langsung ke Jetus ke anaknya Oke 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 Oleh dari mas pap sendiri? Kurang lebih sama sih Kayak tadi sultan bilang Kesteringan juga kayak gitu Yang kayak Salah gaya Atau gimana dia sampai Kak boleh foto ulang gak? Gitu Oke Tapi Beda gaya ya Gue bilang kayak gitu Dan sampai akhirnya Pas gue foto lagi Kok gayanya itu-itu lagi Dan yang dipilih Ya begitu Dimilih yang awal ya? Yang awal Gue gak paham nih Maksudnya diminta foto ulang apa Gitu kan Ya gue sih ngikutin aja Cuman Pasti gue kasih tau Gue kasih tau pelan-pelan sih Kayak Oke kalo mau ulang Gayanya Dibedain ya Gitu Kalo emang mau diulang Apa yang salah Coba benerin dulu Yang kayak gitu-gitu sih Gue bilang Mungkin ya kayak tadi dia bilang Poninya bolong Atau gimana Kayak gitu Nah kadang gue suka bingung sama Ah kak gak mau aku gendut Gue gak ngerti Padahal emang gendut Iya Gue gak ngerti lagi Mereka selalu berpikir Fotografer tuh bisa bikin mereka kurus Salah men It's magic kaya foto Kalo mau lu ke desainer Asli Kayaknya juga desainer dong Tentu semua bisa bikin kurus Oke Tapi sih Paling biasanya gini Kalo misalnya ada Setiap sekolah Biasanya ada satu angkatan Terus biasanya Ada satu orang tuh Yang entah model Atau apapun gitu ya Iya Kita foto kan udah keliatan banget ya Kalo model atau di apa gitu Biasanya kita tarik nih Dia jadi di daerah ke mereka Karena komunikasi Temennya itu ke temen tuh lebih deket Oke Itu biasanya kita nyari kayak gitu Temuin Temuin orang-orang yang jago Buat ngedaerek Oke Bukan berarti kita gak ngedaerek Masuk studio nih Atau Kak Gaya kita gimana ya Nah Repot tuh ya Biasanya kalo sama temen mereka tuh Mereka lebih enjoy gitu Kalo sama kita Dia kayak agak gugup atau gimana Kita kasih gaya Gak mau ah kak Kita kasih gini Gak mau kak Sampai akhirnya Kita bingung sendiri gitu kan Mungkin kalo sama temennya Temennya lebih tau nih Gaya dia yang bagus kayak apa Gitu Nah Kalo dari Sepengalaman tadi Ada gak sih perbedaan Orang pose Misalnya kayak Siswa-siswa sekolah nih Yang memang pose dari dulu Dari dulu sampe sekarang Sebenernya Lebih susah ngarahin yang dulu Apa yang sekarang sih sebenernya Kalo gue menurut gue Dulu Dulu Karena apa Kalo sekarang lebih baik pengalaman Oke Itu itu pasti Lebih baik pengalaman Jadi Pose-nya ya kita udah tau Kita udah punya resepnya kayak gimana Oke Untuk daerah orang Kalo dulu Dibalik Kita belum tau karakter dia Ngebaca Kadang fotografi tuh bukan cuman ngomongin soal Segitiga fotografer Lighting lain-lain Tapi sekarang kita juga harus memahing karakter Psikologi ya Psikologi ya Ya harus tau karakter sih Nah dulu Kita repotnya gitu Sekarang Dia banyak Misalnya cowok atau cewek Cantik atau berluasan bagus lah Kita direct Tapi Ih Jadi jutek Enggak kak aku gak mau kayak gini ya Oke Padahal latak itu baik kayak gini Jadi kita Kita harus baca karakter orang Jadi kalo ngomongin Ngedirect dulu atau sekarang Lebih mudah sekarang Karena udah banyak pembekalan materi dari Oke Dan juga mungkin sekarang udah banyak kali ya Media referensi kayak Pinterest Instagram Jadi Mereka mungkin ter influence oleh siapa Jadi mereka bisa lebih ngikutin gayanya Nah menurut kalian Perkembangan fotografi buku tahunan tuh Kedepannya akan seperti apa sih? Kalo dari gua sih Kalo dari Mata gua gitu ya Mas Jal Lebih Fashionable sih kayaknya Mulai dari Sebu fashionnya Gayanya kayak tadi Mas Jal bilang sih Nah ya beda Kayak yang di jaman dulu ya kan Makin kedepan kayaknya Mereka bakal lebih fashionable sih Oke Nah mungkin juga sedikit buat tips Dari Buat temen-temen yang memfoto buku tahunan Mungkin kalo dulu tuh Ditahu beberapa Mungkin 5 tahun lalu Kalo mau nyari fashion item tuh Harus ke Yang lebih spesifik tuh Ke Pasar Senen Kalo disini ke GedeBage Kalo sekarang Buka aja Shopee Suwer Lu nyari apaan aja Ada Gak endorse kok ini Iya ini gak endorse Jadi mungkin Shopee kalo yang mau beriklan ya kan Boleh Shopee, Lazada ya kan Zalora ya kan Tinggal dicari Yang penting ada Pulusnya Oke Dia beli sepatu mahal kan Iya Sepatu mahal Kak Aku kok taruhnya di belakang Kak Sepat kukur gak keliatan Nah ini gitu ya Sayang banget sebenernya Buat mereka Fotonya tuh berkelompok Dan juga numpuk jadinya ya Iya Dan itu sebenernya Apalagi di masa pandemi kan Sulit banget buat ngumpulin orang Lebih dari 5 Lebih dari 3 orang aja sebenernya tuh udah Udah cukup riskan Terus juga fashion item yang udah kalian beli Dari ujung kaki sampe ujung kepala Itu tuh gak keliatan gitu Mungkin ada yang keliatan setengah badan doang Ada yang memang yang tadinya nih Mungkin kalian pake terusan gitu kan Yang memang apa Pake jumpsuit yang bagus Tapi harus duduk Kayak gitu-gitu sih sebenernya Makanya sebenernya secara inisiatif karya Bagaimana caranya sebenernya Nawa mencoba untuk Membuat proses pemotongan buku tahunan tuh lebih fashionable Lebih kalian terlihat dari ujung kaki sampe ujung kepala Dan juga kalian terhindar dari kendala cuaca yang mungkin Yang mungkin ya Membuat kalian tuh bad mood Karena mungkin faktor hujan Atau terik bikin muka kalian berminyak Dan juga Membuat kalian gak pede Karena kalian foto misalkan di objek wisata Ataupun di outdoor Terus diliatin banyak orang ya kan Apalagi foto buku tahunan kan biasanya weekend kan Bayangin kayak objek wisata itu rame Kalian mau foto di cafe Banyak orang yang ngantri Apalagi tempat hits kan Itu tuh pasti juga bikin kalian tuh gak maksimal Dalam proses pemotretan ya kan Pernah gak sih kalian menemui Kendala di dalam proses pemotretan Misalkan Ternyata anaknya nih udah mau foto di lokasi Tapi ternyata tempatnya belum di booking Ada gak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu? Yang paling aneh yang paling berkesan kayaknya Kayak bener tadi udah Kita udah siap ke lokasi Tiba-tiba belum di booking Nah Itu panik dia bingung Apalagi dulu pernah dapet jadwal satu hari dua sesi Oke Yang itu dua tempat yang berbeda Yang pagi ternyata bermasalah belum dapet bookingan Ya kan kita harus ngejar di sesi kedua kan Karena fotografer juga udah dapet spotnya masing-masing Yang di jadwal masing-masing Itu yang buat Kita juga Agak repot Dan pada akhirnya sih berjalan dengan baik Tapi yang sesi kedua ini ya neken-neken Kadang masalahnya gitu Padahal gak salah fotografer ya Oke Kak gimana sih kak Kok datangnya telat sih gini-gini Gak mungkin kan Gue bilang Kelas yang ini lama nih Gini-gini Jadi kayak kesannya gimana kan Oke Ya itu balik lagi Kita serahkan ke panitia Di komentar Baik ke panitia tuh ngebeli kita Oke Jadi Ya kurang lebih sih kayak gitu lah Oke Oke Kalo dari mas Paby sendiri Cerita sedih ya kak Kalo dari gua sih Cerita Bukan cerita sedih sih tapi Kayak itu tadi Kesiapan panitia sih Waktu itu gua ke jadiannya di Bandung juga Betulan daerah Lembang Jadi ternyata Dia foto di cafe nih Oke Booknya kayak cafe ala-ala gitu lah Di apa ala-ala Alam gitu Ternyata penuh Belum di booking Sedangkan Mereka udah gak ada waktu Buat mundur lagi Akhirnya mereka cari tempat Lokasi sekitar Ada nih bangunannya Bangunannya Agak tua Ya kan Sedangkan disitu Waktu Udah lumayan sore Siang lah Udah jam 2an Akhirnya gua mulai Dengan tempat seadanya Hujan Mau gak mau Karena bangunan tua Belum rampung lah ya Gak ada tempat Buat berteduh segala macem Ada yang kehujanan lah Gitu kan Oke Sampai yang terakhir tuh Yang paling sedih Ada beberapa anak cewek tuh Yang kesurupan Itu disitu gua bingung banget sih Gua harus gimana Gitu kan Eh sih gua disitu Bukan yang paling tua juga ya Maksudnya Gua jadi tanggung jawab Penanggung jawab lah Gitu Itu sih Kalau bisa Lebih di prepare sih Oke Nah makanya Bagaimana caranya juga Nawa punya tagline yang namanya The new standard of yearbook Nah di satu sisi Kita juga berusaha Bagaimana caranya Mindset Mindset Pematelan buku tahunan Yang tadinya itu di outdoor Ataupun di objek wisata Apalagi sekarang di masa pandemi itu Menurut kita tuh sudah kurang relevan ya Sehingga bagaimana caranya Kita mencoba buat Menarik esensi dari si Buku tahunan itu sendiri Sebenernya kan yang memang Lebih terpenting adalah Tentang data diri kalian Identitas kalian Tampilan kalian Dari ujung kaki sampai Ujung rambut Karena itu yang akan dikenang Di kemudian hari Bukan lokasinya Misalkan ketika memang Kalian foto di lokasi tersebut Misalkan Cafe A Cafe A apakah 5 tahun lagi masih ada 10 tahun lagi masih ada Ya kan Dan ternyata Itu sebenernya bukan Dia jadi bagian memori kalian Nah itu sih sebenernya Kita coba buat urut lagi Kita coba tarik Ke bawah Apa sih sebenernya Esensi si buku tahunan Makanya kita mencoba buat Menyederhanakan proses Buku tahunan Nah sederhananya ya Dulu gue inget banget nih Gue sempet sekolah gak apa-apa ya Ini udah lama SMA 3 Eh SMA 2 Bekasi Sorry SMA 2 Bekasi Motretnya Dulu di Terminal 3 Bandara Oke Itu Terminal yang baru jadi Oke Terminal 3 ya Terminal 3 Oke Gue juga seneng kan Oke Akhirnya gue bisa motret Mungkin di saat itu Gue atau Kelas itu yang perdana Bisa motret di Mungkin ya Mungkin kali ya Bisa dibual di SMA Ada ordal berarti ya Ada ordal ya Oke Mereka berkonsep Pake baju pilot Pramugari Oke 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 Ada pramugari kan Kok jalan beromong-rombongan Pilot beromong-rombongan Mereka JPR dengan 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 Profesi Pramugari aslinya Yang bener ya Yang bener jadi Waduh malu kak Aku malu kak Jadi gak total Jadi gak total Jadi ekspetasi mereka tuh tinggi banget Iya Tapi di saat di lapangan Mereka jadi JPR Gara-gara melihat profesi pramugari secara sesungguhnya Ya mungkin Jadi malu juga Mayoritasnya begitu Oke Pilot lagi Kak Spot aja di sini kak Dilihatin orang Padahal lu spotnya bagus Oke Banyak faktor lah ya Banyak faktor Jadi itu harus diwaspadai sih Jadi banyak Ah gua mau foto disini ya Tapi sampai sana Berarti mental mereka siap gak Buat dipoto Seperti itu Oke Untuk menutup perbincangan kita malam ini Kita akan melakukan rapid question Yang pertama Buat Sutandul nih Aduh Daner dulu Hah? Melempar mulu Oke Menurut kalian Fotografer yang profesional tuh Fotografer yang seperti apa sih? Ini boleh dijelaskan ya? Menurut gua Fotografer profesional adalah Orang yang hidup melalui dunia foto Jadi kayak Teman-teman misalnya ke taman Kalau di Bandung Ke Braga Atau kalau di Jakarta Ke Monas Atau ke Ancelhan Cukup foto pilih pun Itu udah profesional Oke Di Ragunan atau di kebun binatang Apapun yang cuma foto jadi Itu adalah fotografer profesional Oke Mereka hidup dari Fotografi Fotografi Oke Oke Kalau menurut Mas Feby Kurang lebih sama Mau dia pengalamannya baru Seberapa Tapi ketika dia udah hidup dari fotografi Itu udah bisa disebut Profesional sih Cuman Mungkin tingkatnya aja Yang dibedain ya Kayak Ya kan ya Kayak ada yang komersil Atau Ya pendapatannya juga Bagaimana dengan beda-beda Oke Mungkin bisa di-share juga tipsnya ya Bagaimana sih cara Pematikan buku tahunan yang efektif Misalnya Cara dari Mas Utan sendiri itu apa Treatmentnya Oke Untuk Kalau mau ngomongin konsep yang lain Itu udah Skin kreatif ya Kalau ngomongin soal di lapangan Atau udah di studio Biasanya Biasanya kita lakukan adalah Kalau gue pribadi Kalau gue pribadi adalah Kita kumpulin dulu semua temen-temen Oke Jangan sampai ada Satu kelompok atau dua kelompok yang belum ada Oke Jadi di saat mereka datang Ini sebelum masa pandemi ya Sebelum masa pandemi Sebelum masa pandemi Mereka kumpulin Kita briefing-in Kita kasih edukasi Jadi Ntar teknik fotonya kelompoknya seperti ini Seperti ini Kadang biasanya Komunikasi sama Panditia juga Biasanya Panditia ngomongin nikah Ntar setiap kelompok kita kasih berapa menit ya Soalnya kita berhubungan dengan durasi tepat Ada beberapa yang enggak juga gitu Tapi kita kasih edukasi Biar semuanya adil Oke Terus di kedua Jadi kayak banyak banget Kayak Jadi ke batunya Maksudnya jadi kenaik ke kita Ih Gue udah bayar loh Fotografi Fotografi juga Cuma sedentar Suruh nyuruh buru-buru Yang buru-buruin Agak gemes Dengan kalimat-kalimat gitu Agak gemes gitu Maksudnya kita kerja secara rata Oke Oke Dari gue Ya itu sih tadi briefing Sama minta kerjasama dari Panditia Buat Ngatur polanya nih Pola foto seperti apa Mungkin dari prosesnya Dari foto pertama Kedua sampai terakhir Pembagian waktu juga Supaya efisien ya kan Kayak gitu sih sama Yang kedua sih Partner sih Oke Tadi itu yang bikin kita bisa kerja cepat Oke untuk menutup perjumpaan kita kali ini Ini kita punya game yang namanya Fast Question Jadi ada dua pilihan pertanyaan yang akan kita coba untuk tanyakan ke masing-masing fotografer Masing-masing pertanyaan berbeda Ini perlu dijawab cepat Tanpa mikir Tanpa mikir oke Langsung responsif aja Oke Untuk masutan dulu nih Canon versus Nikon Canon Outdoor versus Indoor Indoor Fashion atau landscape Ribet atau ngaret Ngaret Pantai atau gunung Gunung Oke Oke Selanjutnya ada Mas Pemi nih Iya Oke Sony atau Nikon Sony Senja atau Subuh Bandung atau Jakarta Bandung Telat atau ribet Ribet Ibu-Ibu atau Panita Rempong Ibu-Ibu Oke Sip Udah dijawab dua-duanya sama Mas Feby dan juga Mas Sutan Oke Sekian Perbincangan kita kali ini Diskusi kita kali ini Sharing kita kali ini Semoga ini bermanfaat Buat kalian yang memanfaat buku tahunan mungkin bisa dengerin ini Oke Saya Rizal Abdillah Saya Feby Saya Sutan SM Dan kami izin pamit Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax